Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri Serbia, Nikola Silakovic. Dan diantara yang dibahas adalah pertama, Serbia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra yang paling disegani dihormati oleh Serbia. Dan merupakan komitmen Serbia untuk terus meningkatkan hubungan dengan Indonesia. I would like also to congratulate Indonesia for being in the opportunity to host the G20 Summit this year. We are following with a great attention everything what you are doing. And we are very appreciating your principal and sovereign position in chairing this group during this year. On which we've been discussing about during the meeting are actually evidencing these efforts of our two countries to have not only traditionally good relations which were based on our cooperation in the era of non-aligned movement 60 years ago when it was founded in Belgrade but after the conference in London. But also it shows that we are countries concentrated on the future of our citizens and of our economies. And in that future, we are seeing Serbia and Indonesia as friends and good and liable partners. Di tengah situasi yang serba sulit saat ini, sebagai penghasil, salah satu penghasil grain terbesar di wilayah Eropa, Serbia menyampaikan komitmennya untuk dapat mengekspor gandum ke Indonesia. Dan sore ini akan ada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Serbia dengan pihak swasta BUMN Indonesia mengenai ekspor gandum. Jadi di bidang ekspor kita untuk CPO, dari angka yang dimiliki menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dan saat ini, import CPO Serbia dari Indonesia jumlahnya atau presentasenya sudah mencapai 30%. Jadi 30% import CPO Serbia dari luar adalah CPO dari Indonesia. Hal yang ketiga tadi juga dibahas mengenai keinginan Serbia untuk dapat mengambil tenaga kerja semi-skilled dari Indonesia. Dan beberapa bidang pekerjaan yang kemungkinan dapat kita isi adalah konstruksi food beverages dan hotelier. Pada masalah yang terjadi pada masa yang dikongsi di Ukraina, Betapa penyakit yang kemungkinan berkongsi di dalam kompleksnya. Di mana kita berkongsi dikongsi 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 dikongsi, mainly we